Begitulah ya penampilan dari senapan angin ini Kita langsung aja nih kupas tuntas mengenai spesifikasi dari senapan angin PJP Pucat Jawa 500cc nya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras berjumpa lagi nih bersama saya Linca Tentunya tetap di channel youtube paling kece nih Apalagi kalau bukan GSA sport Indonesia jagonya senapan angin Oke gimana nih kabarnya para sobat berdilas lagi sibuk apa nih Yang pasti apapun kesibukannya dimanapun kalian berada tetap semangat ya Tetap jaga kesehatan dan semoga segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan dan semua urusannya selalu dimudahkan oleh Allah SWT Amin Oke sebelum kita lanjut videonya nih saya mau mengucapkan terima kasih dulu Buat para sobat berdilas yang sudah menyempatkan waktu nih buat mampir di channel youtube nya GSA sport Indonesia Nah buat kalian yang belum subscribe nggak usah lama-lama Senapan angin PCP Bocak Jawa 500cc loh sobat berdilas Bisa langsung dilihat ya penampilan dari senapan angin ini Super duper keren dengan model klasik ini ya Dengan warna coklat coklat kayu nih hampir mirip dengan baju saya ya Ada warna hitam juga ini mirip dengan jilbab saya Oke nah di senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan ukiran-ukiran nih Nah disini juga ada ya di pegangan juga ada nih ukiran seperti kulit jeruk di warna hitam seperti ini Oke begitulah ya penampilan dari senapan angin ini kita langsung aja nih kupas tuntas mengenai spesifikasi dari senapan angin PCP Bocak Jawa 500cc nya Yang pertama pastinya kita bahas dulu nih yang bagian depan ya Disini oke bisa langsung dilihat ya sobat berdilas Nah untuk larasnya ini sendiri ini panjangnya sekitar 60 cm nih dari bahan baja dengan OD 13 mm Disini juga sudah dilengkapi dengan serombong laras dengan OD 22 mm nih sobat berdilas Tidak lupa juga sudah dilengkapi dengan nepel peredam nih disini ya Jadi kalau kalian mau memasangkan peredam nih tinggal melepas nepel peredamnya saja Dan pastinya juga sudah dilengkapi dengan cincin laras disini ya sobat berdilas Jadi senapanya tuh nggak gampang goyah dan bidikan kalian ini nggak gampang meleset loh karena sudah dilengkapi dengan cincin larasnya Lanjut nih di bagian bawah laras disini tabungnya ya Tabung Bocap atau botol kecap ini dengan volume 500cc loh gimana mantap bukan Oke kita lanjut ya di bagian tengah sini Nah pertama ini untuk pengisian mimisnya nih nih pengisian mimisnya sudah marauder loh sobat berdilas Jadi kalian bisa mengisi mimisnya secara single suit maupun magazine Oke cukup canggih dan cukup lengkap juga ya sobat berdilas Nah lanjut ya Di senapan angin ini untuk kokangnya ini menggunakan sistem set lever atau kokang samping seperti ini Sudah dilengkapi juga dengan cancel kokang Jadi kalau kalian mau membatalkan bidikan bisa langsung di cancel kokang Oke nah disini juga sudah dilengkapi dengan setelan power loh sobat berdilas disini ya Jadi kalian bisa mengatur sendiri powernya bisa mengurangi bisa menambah sendiri Mantap bukan Oke nah untuk bagian picunya disini disini sudah dilengkapi dengan safety trigger ya Jadi bisa lebih aman nih tapi saya sarankan tetap hati hati ketika menggunakan senapan angin ini Lanjut nah disenapan angin ini kan belum dilengkapi dengan visir nih Jadi lebih bagus lebih cocok dan lebih mudahnya nih jika dipasangkan dengan teleskop Seperti teleskop yang ada di depan saya ini ada dari merek river dan juga spek nih dengan ukuran 3-9x40 Saya punya contoh teleskopnya ya sobat berdilas Seperti ini nih ini contoh teleskop dari merek river dengan ukuran 3-9x40 berwarna hitam seperti ini ya Ini cocok sekali jika dipasangkan di senapan angin ini Nanti pemasangannya seperti ini ya sobat berdilas Nah seperti ini nanti pemasangannya ya bisa dipasangkan sendiri nanti ya Oke apalagi kan senapan angin ini jangkauannya cukup jauh sekitar 100 meter Dengan titik akurasi 40 meter jadi kalian akan lebih mudah nih menggunakan senapan angin ini jika dipasangkan dengan teleskop Oke lanjut nah disenapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer ya Nah untuk manometernya sendiri ini ada di samping sini Nah untuk kapasitas anginnya sendiri senapan angin ini maksimal 3000 PSI ya sobat berdilas Tapi saya sarankan di amanya ini tetap di kapasitas angin 2700 PSI saja Oke lanjut nih di bagian popor nih Nah popornya ini pastinya dari kayu mahoni dengan model klasik seperti ini ya yang suka klasik nih Ini wajib banget punya nih untuk tambahan koleksi senapan anginnya Ini dengan model up down seperti ini ya dan pastinya juga sudah dilengkapi dengan bantawan popor ini sobat berdilas Dimana keren sekali ya apalagi spesifikasinya juga lengkap sekali Apakah kalian tertarik nih memiliki senapan angin ini Nah buat kalian yang tertarik nih memiliki senapan angin ini bisa langsung menghubungi CS kami Di nomor yang sudah tertera di layar kalian ya sobat berdilas Atau bisa juga langsung klik link yang ada di kolom deskripsi Nah buat kalian nih yang mau tanya-tanya mau kasih masukan atau sarankan Atau bahkan mau share pengalamannya nih ketika menggunakan senapan angin ini Boleh banget langsung aja ketik di kolom komentar Oke lalu bagaimana sih sistem pembayaran di GSA Sport Indonesia Nah disini saya kasih tau ya Di GSA Sport Indonesia ini melayani dua sistem pembayaran loh sobat berdilas Bisa COD atau bayar di tempat Dan juga bisa transfer lunas nih ke nomor rekening resmi perusahaan kami Atas nama UD Sukses Mulia Jaya Ingat ya selain nama tersebut itu sudah dipastikan penipuan Jadi tetap hati-hati dan juga waspadat Nah apalagi kalau transfer lunas nih di GSA Sport Indonesia Ini kalian bisa mendapatkan keuntungan loh sobat berdilas Apa saja sih keuntungannya Yang pastinya nih biaya ongkirnya lebih murah Dan kalian juga bisa mendapatkan potongan harga loh sobat berdilas Tenang saja ya karena meskipun transfer lunas di GSA Sport Indonesia ini Sudah dijamin aman terpercaya dan juga bergaransi loh Apalagi garansinya juga cukup lama yaitu sekitar 1 bulan Gimana tertarik untuk memiliki senapan angin yang super duper klasik ini PCP Bocap Jawa 500 CC Buat kalian yang tertarik gak usah lama-lama ya Saya tumbuh kabar baiknya oke Mungkin segitu dulu ya informasi mengenai spesifikasi dari senapan angin PCP Bocap Jawa 500 CC nya Jangan lupa untuk nonton video kita yang lain nih Apalagi buat kalian yang kepo banget mengenai harga dari senapan angin ini Tonton video setelah ini oke Oke segitu dulu ya Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe Saya mau pamit undur diri Terima kasih See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GSA Sport Indonesia Jagonya senapan angin Selamat menikmati